Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Kami dari kelompok 5 Ingin Mempresentasikan terkait bagaimana Cara memulai start up yang sukses Kelompok 5 terdiri dari Ahmad Fajri Siam Fajar Samsu Komarudin Didik Samsianto Fauzan Alifin Dan Maha Pramudia Yang pertama Akan disampaikan oleh Mas Fajar Baiklah saya akan menyampaikan Materi yang pertama yaitu Untuk sukses dalam membuat start up Bisnis yaitu Diperlukan pertama itu timing Usaha yang tepat di waktu yang tepat Kedua tim Tim yang komplit harus dibuat untuk menjalankan Bisnisnya Yang ketiga adalah ide Ide harus berkot Dan dibutuhkan orang banyak Hal tersebut merupakan nilai tambah Dan pembeda usaha anda dengan orang lain Yang keempat yaitu modal bisnis Yaitu kapan kita menghasilkan uang Yang terdiri dari Waktu jual produk yang jasa Waktu orang pasang iklan Dari komisi Waktu jual ke perusahaan Waktu jual perusahaan ke perusahaan lain Yang kelima yaitu pendanaan Bila timing yang tepat Timnya kuat Ide nya unik dan bermanfaat untuk orang banyak Bisnis modelnya jelas Kapan menghasilkan uang Maka pendanaan akan lebih mudah didapatkan Baiklah selanjutnya Bagaimana bisnis agar autopilot Bisnis autopilot sendiri yaitu Bisnis yang jalan tanpa pemiliknya ikut dalam bisnis itu Pemilik dapat melakukan hal lain di luar usaha tersebut Namun bisnis tetap berjalan dan berkembang Hingga akhirnya menjadi bisnis yang menghasilkan pasif income Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Bagaimana cara memiliki bisnis yang autopilot Yaitu kita awalnya membangun sendiri Membangun dari startup Lalu dibagi ke sistem yang MKS Lalu dibagi dua menjadi orang yang PS Dibagi lagi sistem yang MKS menjadi tiga bagian Yaitu sistem marketing Sistem kontrol Sistem sumber daya manusia Sistem marketing itu Dia lebih mengarah ke marketing pemasarannya Kalau sistem kontrol Kontrol bisnisnya Dan sistem daya manusia SDM Dia sumber daya manusianya Manusia itu sendiri Lalu Orang yang PS Dia lebih passion semangat Integritas dan jujur Dan skillnya Kemampuan Dan keterampilannya Yang diperlukan dalam berbisnis Lanjut next Disini kita Disini kita Dibeli Franchise tanpa kita Maksudnya Dibagi lagi menjadi Empat bagian Yaitu Pick return Misalnya Franchise makanan Dengan return of investment 12 bulan Kita bekerja sama Dengan bisnis makanan Selama 12 bulan Atau 1 tahun Lalu love labornya Yaitu Karyawan yang sedikit Atau bahkan Tanpa karyawan Kita mengurangi Sedikit karyawan Tanpa Bahkan Tanpa karyawan Untuk Mengurangi Budget Labornya Lalu Isi Dupi klatnya Bisa dibuka Berkali-kali Dan bisa dibuka Di daerah baru Kita Dupi klat Suatu perusahaan Yang satu Menjadi berkali-kali Untuk Menambahkan Omset Di perusahaan Yang kita bikin Lalu Berusia Lebih dari 5 tahun Untuk berusia Lebih 5 tahun Kita melakukan Kerjasama Dengan Bisnis-bisnis Yang Lebih dari 5 tahun Lalu Next Akan dibacakan Oleh Teman saya Lalu Yang selanjutnya Mengikuti Personal franchise Network marketing Yaitu Dengan Join MLM Yang menghasilkan Pasif income Atau yang bisa disebut Dengan Autopilot Seperti yang dijelaskan sebelumnya Namun Perlu dihindari Ada beberapa hal Yang perlu dihindari Yaitu MLM Model Priramid Lalu yang kedua MLM produk Tempelan Atau yang hanya Mengikuti produk lain Lalu yang ketiga adalah MLM money game Atau permainan uang Lalu yang selanjutnya Karyawan agar Workless Inmore Atau bisa disebut juga Dengan penghasilan lebih Berpenghasilan lebih Jika Anda mau Workless Inmore Maka Yang harus dilakukan Yalah berbisnis Maupun Berinvestasi Hingga menghasilkan Pasif income Yang jalan Tentang Anda Atau bisa disebut dengan Atau bisa di Ibaratkan dengan Kita diam Tetapi penghasilan kita itu Terus mengalir Walaupun tanpa ada kita Lalu karyawan Workless Inmore Boleh Asalkan Secepat mungkin Merevolusi karya Atau tidak menetap Pada proses segitu saja Yaitu bisa Naik ke tahap Selanjutnya Atau Berkembang lebih baik lagi Lalu revolusi karya itu Dapat Perjalan Dalam beberapa kondisi Yaitu internal Atau eksternal Nah jika internal itu Yaitu karyawan Yang eksternal itu Yaitu perusahaan Dan keduanya Saya mengutungkan Dimana karyawan Berkembangan penting Hingga menghasilkan Pola Satu Tiga Lima Atau Satu karyawan Gaji naik Tiga kali lipat Dan perusahaan Untung lima kali lipat Maka pola tersebut Dihanggap adil Atau stabil Selanjutnya Akan dijelaskan Oleh teman saya Baik Selanjutnya adalah Prinsip internal karyawan Prinsip internal karyawan Terbagi menjadi Empat Yang pertama adalah Bisa dipercaya Yang kedua adalah Mempunyai nilai tambah Jadi yang terbaik Yang ketiga adalah Berperilaku menyenangkan Dan yang keempat Dikenal orang yang tepat Dalam jumlah yang banyak Namun bagaimana Jika sudah melakukan Prinsip-prinsip di atas Tapi gaji kita Tak kunjung naik Maka yang harus Dilakukan adalah Sebagai berikut Dan ini akan Disampaikan oleh Saudara Maha Praktamudia Silahkan Oke disini saya akan Menjelaskan tentang Apa yang sih Apa sih yang perlu Dilakukan Yang pertama itu Bicara keatasan langsung Yang kedua Bagaimana Bernegosiasi gaji anda Kayak Melaborkan Achievement Yang anda kelola Yang ketiga Tunjukkan Kalau di luar perusahaan ini Anda laku Atau ikut Berorganisasi Berprestasi Dan dikenal Menambah Resume Tentangan Pengalaman Dan penghargaan Yang pernah anda rai Terus Mendaftar Di LinkedIn Next Disini saya akan Menjelaskan Bagaimana Cara memiliki Karyawan Yang berloyalitas Tinggi Dalam Workless Earn more Salah satu Cara investasi Yaitu kepada Karyawan Sehingga kita dapat Melakukan banyak Tugas lain Cara membuat Karyawan memiliki Loyalitas tinggi Yang pertama itu Membuat income Karyawan lebih tinggi Jadi Membuat Gaji Karyawan lebih tinggi Terus yang kedua Membuat Suasana kerja Menyenangkan Jadi Dibikin Suasana kerja itu Lebih menyenangkan Tidak tegang Atau tidak Terlalu mumet Yang ketiga itu Mempunyai kejelasan Jenjang karir Jadi Kayak Karir yang jelas Jangka panjang Baik Mungkin cukup Sekian Presentasi Yang dapat Kami Sampaikan Kurang lebihnya Kami mohon maaf Bilahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Wabarakatuh